Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Usut kasus polisi yang tembak polisi, Kapolri bentuk sebuah tim khusus Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengusut kasus polisi yang menembak polisi di rumah Kadif Popam, Polri Irjen Verdi Sambo Tim ini akan dipimpin oleh wakak Polri Komjen Gatot Edi Bramono Penjelasan ini disampaikan oleh Jenderal Sigit di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa 12 Juli Sigit berharap kasus ini bisa ditangani dengan transparan dan juga akuntabel Selain itu, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kabar Intelkam Komjen Ahmad Doviri hingga AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada juga akan masuk di dalam tim khusus mengusut kasus polisi tembak polisi ini Dalam hal ini, Sigit mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komnas HAM serta Kompolnas Diketahui penembakan itu terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli pukul 5 sore antara Brigadir J dan juga Barada E Brigadir J tewas dalam bagu tembak itu Berikut ini adalah pernyataan lengkap dari Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Jadi mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kadifumas, Karopenmas dan juga Kapolres Jakarta Selatan Terkait dengan peristiwa hari Jumat yaitu kasus penembakan di rumah dinas di Jalan Durian 3 yang terjadi jam 5 sore Tentunya rekan-rekan semua mendapatkan informasi terkait dengan kasus itu Dimana kasus ini kasus pidananya ada 2, laporan polisi Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan Kedua terkait ancaman kekerasan terhadap perempuan Pasal 289 Dua kasus ini saat ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan Dan tentunya saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku Yaitu bagaimana kita mengedepankan Scientific Crime Investigation Jadi tentunya kasus ini punya walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan Namun kita minta diasistensi oleh Polda dan Bares Krim Polri Satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota Karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota Kami juga mendapat banyak informasi terkait dengan berita liar yang beredar Oleh karena itu saya telah membentuk tim khusus yang dimimpin oleh Pak Wakapolri Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabar Intelkam, kemudian juga ada ASSDM Karena memang beberapa unsur tersebut juga dilibatkan Termasuk dalam fungsi dari provos dan pamina Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar Dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komasam Terkait dengan isu yang terjadi Sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan Bahwa kasus ini bisa dilaksanakan Pemeriksaan secara transparan Objektif dan tentunya karena khusus menyangkut masalah anggota Kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang Oleh karena itu tim bergerak sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal Yang telah kita bentuk jadi masukan Yang akan digunakan untuk menindak lanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin Bisa didapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada Sebelumnya diberitakan Bahwa Brigadir J yang masuk menyelonong ke kamar istri bos dan lakukan hal terlarang Seorang anggota Polri bernama Brigadir J atau Nobriyansah Joshua Huta Barat Brigadir Joshua tewas akibat adu tembak dengan rekannya sendiri sama Polri Yaitu Baradae Peristiwa adu tembak tersebut terjadi di rumah Kadif Propram Polri Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli pukul 5 sore Sebagai informasi Brigadir J merupakan anggota Barat Skrim yang ditugaskan sebagai sopir dinas istri Kadif Propram Sementara Baradae adalah anggota primep yang bertugas sebagai pengawal atau ajudan Kadif Propram Polri Irjen Verdi Sambo Berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP Aksi adu tembak maut itu disebut bermula saat Brigadir Joshua memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo Di kamar tersebut Brigadir Joshua disebut melejarkan istri Kadif Propram Polri yang kemudian berteriak minta tolong Ada pun Baradae yang mendengar teriakan itu langsung menuju lokasi suara berasal Sehingga cerita Brigadir J justru melepas sejumlah tembakan ke arah Baradae yang datang Kemudian Baradae pun lantas membalas tembakan itu hingga menewaskan Brigadir Joshua Namun ada beberapa kejanggalan dalam kasus Brigadir J versus Baradae Ketika terjadi peristiwa adu tembak antara Brigadir J dan juga rekannya berinisial Baradae Dalam kejadian yang terjadi pada Jumat 8 Juli sore itu Brigadir J tewas Mampus Polri sendiri telah membenarkan adanya peristiwa penembakan antara Brigadir J dan juga Baradae Namun ada sejumlah keanehan dalam kronologi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae Di dalam kediaman Kadif Propram Polri Irjen Paul Verdi Sambo Dugaan kejanggalan tersebut disampaikan oleh keluarga korban Dan juga Ketua Indonesia Polis Watch IPB Sugeng Teguh Santoso Berikut ini adalah dugaan kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa adu tembak tersebut Yang pertama diduga ada perkelahian Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawerawan Beni Mamoto Menduga setelah kejadian tembak menengkebak terjadi perkelahian Setelah terjadi penembakan juga terjadi pemukulan Entah geram entah marah dan sebagainya Ini kemungkinan timbul luka-luka ataupun sebelum meninggal ada perkelahian Kita juga tidak tahu jadi hasil klarifikasi demikian Bahwa dia Baradae semata-mata membela diri Karena sudah diserang dulu oleh si pelaku Akhirnya terjadi balas-membalas tembakan Kedua, tujuh tembakan Brigadir J meleset Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebutkan Kejadian pemukulan dua belah pihak ini Aneh karena tembakan Brigadir J sebanyak tujuh kali Tidak satupun mengenai Baradae Sedangkan lima tembakan Baradae semuanya tepat sasaran ketubuh Brigadir J Terlebih dikabarkan keduanya terlibat adu bukul Berartikan kalau pemukulan itu mereka berdekatan Tidak ada satupun peluru daripada si Brigadir J yang mengenai Baradae Ujar Sugeng Setidak-tidaknya seperti apa pemukulan-pemukulan itu Jarak satu meter Kalau si Brigpol J memegang pistol Tujuh kali tembakan tidak ada yang kena itu aneh Begitu lanjutnya Yang ketiga selain luka tembak Terdapat luka lain hingga lebam Keluarga korban merasa ada yang janggal Atas kematian Brigadir J Pasalnya sebab terdapat luka di sekujur tubuh korban Selain luka tembak Diketahui ada dua bukas tembakan di dada sebelah kanan Masing-masing satu di leher dan di tangan sebelah kiri Selain itu di mata sebelah kanan ada luka selayatan Dan jahitan di hidung Pihak keluarga juga menambahkan Ada luka di pipir korban Giginya menjadi tidak rapi Di kaki sebelah kanan juga ada luka benda tajam Kemudian perutnya biru-biru lebam dan dua jarinya patah Dengan luka di jari kelingking Yang keempat terdapat luka selayatan Kepala Biro Karopenmas Divisi Umas Polri Brigjen Paul Ahmad Ramadan menjelaskan Mengenai luka selayatan yang ada pada jasad Brigadir J Brigadir Ramadan menjelaskan Bahwa selayatan itu terjadi karena gesekan proyektil Yang ditembakkan oleh para da'i Namun berbeda dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang mempertanyakan terkait luka tersebut Ia mengatakan bahwa ada dugaan soal pemukulan Dan ada jari yang kemudian putus Itu putus karena tembakan terfragmentasi atau putus karena benda tajam Ujar Sugeng Sugeng juga menambahkan kejelasan mengenai penyebab luka Yang ada di sekujur tubuh Brigadir J Akan terungkap setelah hasil otopsi keluar Yang kelima Barada E menembak lima kali Tapi menyebabkan tujuh luka tembak Karopenmas Brigjen Paul Ahmad Ramadan Mengatakan dari hasil olah TKP Serta pemeriksaan saksi diperoleh keterangan Barada E Menembak semayak lima kali Sedangkan Barujan J melakukan penembakan semayak tujuh kali Namun terdapat tujuh luka tembak dari tubuh Brigadir J Menurutnya dari lima tembakan itu Terdapat tembakan yang mengenai dua bagian tubuh Brigadir J Sedangkan sayatan berasal dari serpihan proyektil peluru Yang mengenai tubuhnya Terima kasih telah menonton!